Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar Bersama Kang Anung Pada kesempatan kali ini, makadinya kita lanjutkan dengan cermin yaitu sekarang pembentukan bayangan pada cermin datar Nah dimaksud dengan cermin datar, merupakan cermin dengan permukaan pantul berupa bidang datar Sifat pemantulan pada cermin datar Yang pertama, bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul Yang kedua, jarak benda terhadap cermin atau S sama dengan jarak bayangan terhadap cermin atau S aksen Yang ketiga, tinggi bayangan atau H aksen sama dengan tinggi benda atau H Yang keempat, posisi bayangan kiri kanan berlawanan dengan bedanya Jadi disini, orientasi kiri dan kanan antara benda dengan bayangan itu berlawanan Jadi antara kiri dan kanan di benda itu tertukar dengan yang di bayangannya Yang kelima, bayangannya bersifat semu atau maya Jadi bayangan terbentuk bukan karena perpotongan sinar pantul Nah selanjutnya, pembentukan bayangan pada cermin datar Nah kita disini ada sebuah benda AB terletak di depan sebuah cermin Cahaya yang datang dari A menuju ke titik M itu dipantulkan kembali ke titik A Kemudian cahaya dari titik A ke titik N itu dipantulkan melalui titik G Cahaya dari titik B ke titik O dipantulkan kembali ke titik B Cahaya yang datang dari titik B ke titik B itu dipantulkan melalui titik R Nah disini antara sinar pantul titik N, NQ ya Sinar pantul NQ dan PR ini tidak saling berpotongan Nah untuk terbentuknya bayangan, maka disini sinar pantulnya diperpanjang Jadi sinar pantul dari A ke M Kemudian N dengan Q diperpanjang Sehingga ini akan berpotongan di titik A aksen Kemudian sinar pantul dari B ke O diperpanjang Kemudian sinar pantul dari P ke R juga diperpanjang Sehingga akan bertemu di titik B aksen Saya ingin menghasilkan bayangan dari cermin datar Jadi ini bayangannya berada di belakang cermin Jadi merupakan bayangan maya ya atau semu Karena bayangan terbentuk dari perpanjangan Dari perpotongan sinar pantul Nah disini rumus untuk menentukan jumlah bayangan pada cermin datar N sama dengan 360 per alpha kurangi 1 Dimana N disini merupakan jumlah bayangan yang terbentuk Alpha merupakan sudut yang dibentuk oleh dua cermin Jadi kita bisa menghitung jumlah bayangan Yang dibentuk oleh dua cermin ya Lanjut cermin langkung Cermin langkung cermin yang merupakan yang permukaannya berbentuk melengkung atau langkungan Cermin langkung ini dibedakan menjadi cermin cekung dan cermin cembung Cermin cekung merupakan cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di dalam Kemudian cermin cembung Cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di luar Nah sekarang cermin cekung Cermin cekung ini memiliki sifat konvergen Konvergen itu mengumpulkan sinar Jadi berkas sinar atau berkas cahaya sejajar Yang mengenai bidang cermin cekung Akan dipantulkan membentuk berkas cahaya yang mengumpul Nah ada pun alat-alat yang memanfaatkan cermin cekung Di antaranya disini adalah center Center ini ada reflektornya Nah reflektor ini yang nanti akan mengumpulkan berkas sinar Kemudian reflektor pada lampu mobil Kemudian pada lampu sorot Pada kamera kemudian Juga alat yang ada di studio Reflektor studio Studio foto ya Kemudian bagian-bagian dari cermin cekung Nah bagian dari cermin cekung Ini merupakan garis yang dikenal dengan sumbu utama Kemudian ini cerminnya berupa lengkungan Yang ada di sebelah sini itu disebut bagian depan cermin Jadi ini bagian mengkilapnya menghadap ke sini Kemudian yang ini ada di belakang Disebut belakang cermin Nah kemudian disini Ada titik-titik Pada cermin ini Nah titik M Ini merupakan pusat Kelengkungan cermin Titik pusat kelengkungan cermin Jadi Nah jarak dari M ke O Ini disebut dengan R Atau jari-jari Jadi jari-jari kelengkungan cermin Kemudian disini ada titik F Titik F itu berada di tengah-tengah Antara titik M dengan O Jadi pusat kelengkungan cermin Dengan cermin ya Sehingga disini nilai F adalah Setengah daripada R Atau setengah jari-jari Nah kemudian O Ini adalah pusat cermin Nah disini pada cermin itu ada bagian-bagian yang lainnya Bagian ruangan ya Disebut ruangan Nah ruang satu Yaitu merupakan daerah Atau tempat dimana Yaitu Antara titik F dengan O Itu disebut ruang satu Jadi Jarak dari F ke O Itu disebut ruang satu Wilayah yang berada di antara F dan O Kemudian panjang dari F ke O Itu disebut dengan Titik fokus Ya apa jarak fokus Kemudian Ruangan di antara titik F dan M Yaitu antara titik fokus Dengan pusat kelengkungan cermin Itu disebut ruang dua Sedangkan ruangan yang berada Di belakang Titik pusat kelengkungan cermin Sampai tak terhingga Ini disebut dengan ruang tiga Dan kemudian Ruangan yang berada Di depan Di belakang cermin Itu disebut Ruang empat Nah itu tadi bagian-bagian dari cermin cekung Sekarang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung Nah sinar-sinar Istimewa pada cermin cekung Yang pertama Sinar datang sejajar sumbu utama Itu akan dipantulkan melalui titik fokus Jadi sinar datang yang sejajar ini sumbu utamanya Jadi sinar datang sejajar sumbu utama Dipantulkan melalui titik fokus Sinar datang melalui titik fokus Sinar datang melalui titik fokus Akan dipantulkan sejajar sumbu utama Akan dipantulkan sejajar sumbu utama Titik fokus Jadi tadi itu Tiga sinar istimewa yang ada pada cermin cekung Nah sekarang melukis bayangan pada cermin cekung Untuk melukis bayangan Diperlukan minimal dua buah sinar istimewa Tetapi akan lebih baik dan meyakinkan Jika dilukis dengan tiga sinar istimewa sekaligus Nah misalkan disini Kita akan melukis Cara melukis bayangan sebuah benda Yang berada di ruang tiga Nah kita punya benda Berada di ruang tiga Artinya berada di belakang Titik pusat kelengkungan cermin Nah ini sebuah benda Untuk menggambarnya Yang pertama Sinar datang sejajar sumbu utama Sinar datang sejajar sumbu utama Harus mengenai ujung daripada ujung benda ini Sinar datang sejajar sumbu utama Itu akan dipantulkan melalui titik fokus Itu yang pertama Yang berikutnya Sinar datang melalui titik fokus Itu dipantulkan sejajar sumbu utama Nah sehingga disini Terbentuk Terbentuk Perpotongan Antara sinar-sinar pantul Nah perpotongan sinar pantul ini Itu menunjukkan Letak bayangan Bayangan yang terbentuk Jadi disini Bayangan terbentuk Di ruang Dua ya Tadi ini Bendanya di ruang satu Bayangan terbentuk Di ruang dua Di antara fokus dan pusat Kelengkungan Kelengkungan Cermin Jadi disini untuk Melihat bayangan Dimana terbentuk Kita akan Mendapatkannya Pada perpotongan Perpotongan sinar pantul Nah ada pun sifat bayangannya Sifat bayangannya Nyata Nyata itu karena Berada di depan cermin Jadi ini bisa ditangkap oleh layar Yang kedua Sifatnya terbalik Terbalik posisinya Yang ketiga Diperkecil Ukurannya Jadi sifat bayangan yang terbentuk Pada benda Yang ada di ruang tiga Itu akan Sifatnya nyata Terbalik Diperkecil Nah untuk Menentukan Sifat Bayangan Apa Letak bayangan Sebetulnya ada rumus ya Yaitu Ruang benda Ditambah ruang bayangan Sama dengan lima Ruang benda Tambah ruang bayangan Sama dengan lima Berarti disini Kalau benda Berada di ruang tiga Supaya jadi lima Berarti benda Ada di ruang dua Dua tambah Tiga tambah dua Kalau bayangannya Bendanya di ruang dua Maka Berarti Dua Ditambah Berapa Sama dengan lima Atau lima kurangi dua ya Berarti di ruang tiga Kalau bendanya di ruang satu Supaya jadi lima Maka bayangan akan terbentuk di ruang empat Mudah ya Kemudian Persamaan Untuk cermin cekung Persamaan cermin cekung Merupakan hubungan kuantitatif Antara jarak benda S Jarak bayangan S aksen Dan jarak fokus F Satu per F Sama dengan Satu per S Ditambah Satu per S Aksen Dimana F Adalah Setengah Daripada R Atau setengah jari-jari Jadi boleh juga sebetulnya Kalau disini rumusnya Dua per R Sama dengan Satu per S Ditambah satu per S aksen Dengan ketentuan S adalah Jarak benda Satuan sentimeter S aksen Jarak bayangan Dalam sentimeter F Jarak fokus cermin Dalam satuan sentimeter R Jari-jari cermin Net cermin cekung Bersifat konvergen Atau mengumpulkan sinar Mengumpulkan cahaya Sehingga disebut cermin positif Maka nilai F dan R Selalu positif Bila jarak bayangan Bernilai negatif Jadi jika S aksenya Sama dengan negatif Maka bayangan bersifat maya Kalau S-nya positif Berarti bayangannya nyata Ingat ya Kalau S-nya negatif Berarti bayangan yang terbentuk adalah maya Pada cermin cekung Sekarang perbesaran bayangan Perbesaran bayangan Merupakan nilai perbandingan Antara jarak bayangan Dengan jarak benda Atau tinggi bayangan Dengan tinggi benda Rumusnya Rumusnya M sama dengan S aksen per S Ini tanda mutlak ya Kurung kurawal Kurung mutlak Atau sama dengan juga Bisa dicari dari Tinggi bayangan Pertinggi benda Atau Aksen per H S aksen per S Dengan ketentuan M adalah Perbesaran bayangan Titik-titik kali Kemudian S-nya Atau H disini H aksen Tinggi bayangan Dalam sentimeter H Tinggi benda Dalam sentimeter Nah Jika H aksennya Positif Menyatakan Bayangan Tegak dan Maya Jadi Kalau didapatkan Nilai H aksen Atau tinggi Bayangannya Positif Dari perhitungannya Itu menentukan Bahwa bayangannya Tegak dan Maya Jika H aksennya Negatif Tinggi bayangannya Negatif Menyatakan Bayangannya Terbalik Dan Maya Nah sekarang Contoh soal Sebuah benda Sebuah benda Diletakkan Sejauh 8 cm Di depan Cermin Cekung Jika jarak Fokus Cermin 6 cm Tentukan Jarak Bayangan Perbesaran Dan Dan Sifat Sifat Bayangannya Penyelesaiannya Yang diketahui Di soal Di sini Berarti JS Jarak Benda 8 cm Nah ini Jaraknya 8 cm 8 cm Cekung Bila jarak Fokus 6 cm Berarti Di sini Jarak Jarak Bendanya Lebih besar Daripada Jarak Fokus Artinya Berarti Benda Berada Di ruang 2 Kemudian F Nya Adalah 6 cm Yang Ditanyakan Yang A Adalah S Aksen Sama Dengan Berapa Atau Jarak Bayangannya Berapa B M Nya Berapa Perbesaran Bayangannya Berapa Yang C Sifat Bayangan Yang Terbentuk Penjawabnya Kita Menggunakan Persamaan 1 Per F Sama Dengan 1 Per S Ditambah 1 Per S Aksen Sehingga Di sini Tadi F Sudah Diketahui 6 S S 8 Jadi 1 Per 6 Sama Dengan 1 Per 8 Ditambah 1 Per S Aksen Bayangan Yang Kita Cari Nah Kita Pindahkan Ruasnya Kita Kumpulkan Yang Angka Semua Sehingga Di sini 1 Per 6 Dikurangi 1 1 8 Karena Di sini Pindah Ruas Maka Tandanya Berubah Tidak Negatif Jadi 1 Per 6 Dikurangi 1 Per 8 Sama Dengan 1 Per S Aksen Nah Ini Tidak Bisa Kita Selesaikan Nah Untuk Menyelesaikannya Kita Harus Samakan Dulu Penyebutnya Antara 6 Dan 8 Kita Bisa Menggunakan Berarti 24 Dari 6 Ke 24 Berarti Dikali 4 6 Ke 24 Kali 4 Berarti Yang Satunya Juga Kalikan 4 Jadi 4 Per 24 Kemudian Dari 8 Ke 24 Berarti Kali 3 Nah Ini Sama 1 Kali 3 Berarti 3 Per 24 Jadi 4 Per 24 Kurangi 3 Per 24 Sama Dengan 1 Per S Aksen Sehingga Disini 4 Kurangi 3 Berarti 1 1 Per 24 Sama Dengan 1 Per S Aksen Kita Kalikan Silang 1 S S Aksen S S 24 S 24 Sehingga Didapatkan S Aksen S S S S 24 Jadi Jarak Bayangan Yang terbentuk itu pada jarak 24 cm Kemudian perbesaran bayangannya Dicari dari S aksen per S Tadi sudah diketahui Sudah diapatkan S aksennya adalah 24 Kemudian S nya sudah ada 8 Jadi 24 per 8 Perbesarannya adalah M sama dengan 3 kali Kemudian sifat bayangan yang terbentuk Sifat bayangannya nyata ya Karena terbentuk di depan cermin Itu pada jarak 24 cm Kemudian posisinya terbalik Dan berada di ruang 3 Tadi bendanya di ruang 2 Bayangan di ruang 3 Berarti ada kenaikan ruangan Sehingga disini bendanya Akan diperbesar ya Jadi bayangan diperbesar Jika itunya naik Nah mungkin untuk pertemuan kali ini Cukup sampai disini ya Saya tutup dengan Bilahi Tauh Pekwadaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton